Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan bab yang kelima, yaitu ad-do'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Berdakwah, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Para pemirsa rahimahati Allah, setelah Allah SWT memberikan karunia kepada kita, memahami tawhid dan benar-benar menjadikan tawhid perkara yang sangat agung dalam kehidupan kita. Setelah kita secara pribadi mengetahui dan mengamalkannya, maka kewajiban kita bagaimana kita mendakwai manusia agar mereka bertawihid sebagaimana yang telah kita lakukan. Beliau bawakan dalam hal ini beberapa dalil. Katakanlah, ini adalah jalanku. Ad-do'a'ilallah yang aku mengajak manusia ke jalan Allah SWT, ala basiratin, mengajak manusia di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan, adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Wa subhanallah, maksudnya Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk di antara orang-orang musyrik. Para pemirsa yang rahmatullahi Allah, dalam ayat ini ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan da'wah ilallah. Yang pertama, menegaskan jalan. Kul hadisabili. Apalagi di zaman kita, zaman banyak syubhad, zaman di mana firakudalah, kelompok-kelompok sesat, sangat mewarnai di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Yang apabila kita mengajak umat ini kepada Islam, mereka bertanya-tanya Islam yang mana. Maka kita tegaskan bahwa Islam kita adalah Islam yang diajarkan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaful umah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi R.A. dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman. Kul hadisabili. Ini prinsip pertama. Yang kedua, adu'u ilallah. Aku menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala. Bahwa kita menyuruh ke jalan Allah. Bukan menyuruh ke jalan saya, anda, syekh, guru kita, organisasi, kelompok, partai, armas. Tapi kita menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala agar mereka berjalan dan menjalani agama Allah Ta'ala. Termasuk dalam kalimat ini ada tersimpan, terbersih, atau dia tersimpan faedah. Hendaknya setiap kita mengajak manusia ke jalan Allah, benar-benar kita membebaskan dari niatan-niatan untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah Ta'ala. Memurnikan niat kita kepada Allah, yaitu mengikhlaskan dakwah kita. Prinsip yang ketiga, dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan bahwa adu'u ilallah ala basiratin. Aku menyuruh manusia di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT bukan hanya dengan modal semangat, akandapi wajib dalam mendakwakan jalan ini dengan ilmu. Dan ilmu ini maksudkan, para ulam menerangkan, yang pertama ilmu tentang syariat agama ini. Dan ini materi yang akan kita dakwakan. Kita akan mendakwakan Tauhid, harus faham Tauhid. Kita akan mendakwakan Salat, harus faham Salat. Kita akan mendakwakan Arkanul Islam, harus faham tentang rukun-rukun Islam. Kita akan mendakwakan Arkanul Iman, wajib kita faham tentang rukun-rukun Iman. Ilmu yang kedua, ilmu tentang medu'u orang-orang yang kita dakwai. Mereka tidak satu tingkat, mereka bertingkah-tingkat. Mereka tidak satu keadaan, mereka berbagai macam keadaan. Ada yang intelek, berpendidikan, ada yang kampungan. Ada orang yang mereka awam, ada yang sudah berilmu. Maka mereka mesti mendapatkan pelayan berbeda. Yang ketiga, yaitu ilmu tentang keifiyat tu dakwah. Bagaimana kita berdakwah. Berdakwah ada dengan hikmah, dengan ma'ilullah hasanah, dengan jidal. Ini sesuai dengan matku yang kita hadapi. Maka ilmu yang dimaksudkan meliputi tiga perkara ini. Sebagai penjelasan para ulema. Setiap yang menisbatkan sebagai piyukun Nabi, wajib dia berdakwah, dan wajib dakwahnya di atas ilmu dan keyakinan. Tentu berdakwah tidak mesti ceramah. Dia berdakwah bisa mengambil peran-peran yang menjadikan bagian dari kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Sebagaimana dengan satu anak panah, Allah bisa masukkan tiga kelompok orang yang membuat anak panahnya, yang membuat panahnya, dan yang membantu mengambilkan anak panah. Berdakwah membutuhkan unsur-unsur yang banyak. Boleh jadi panitianya, donaturnya, kemudian penyebar pamfletnya, kemudian yang para pengundangnya, kemudian ustadznya, ambillah bagian mana yang Anda mampu untuk berserikat dalam kegiatan dakwah. Sehingga dakwah ditegakkan di atas sikap mentauhidkan Allah, mensucikan Allah SWT. Dengan demikian, dalam ayat ini, ada prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama adalah menegaskan jalan dakwah. Yang kedua, yaitu mengikhlaskan dakwah, memurnikan dakwah, hanya mengajak ke jalan Allah. Yang ketiga, berdakwah di atas ilmu dan keyakinan. Yang keempat, bawa jalan ini jalan Nabi dan para pengikutnya. Dan dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.